Pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan ini sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober kemarin. Sebanyak 60 siswa-siswi SMA dan SMK negeri maupun swasta turut diribatkan. Dalam pelaksanaannya, para pelajar perwakilan 30 sekolah ini dikenalkan dengan 4 pilar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang 1945, Benika Tunggal Ika, serta NKRI yang merupakan pedoman hidup. Sebagai generasi muda masa kini, mereka diajak siap menghadapi tantangan yang sedang mengancam kesatuan bangsa saat ini. Seperti menangkal berita tidak benar atau informasi hoaks, hingga penyebaran paham radikalisme, termasuk bisa menjadi penerus bangsa yang mampu menjaga diri dan memiliki rasa cinta tanah air. Paling tidak kita mempersiapkan generasi muda sebagai penerus bangsa bagaimana mereka memahami Pancasila ini, bagaimana mengisi mereka, kemudian mensupport mereka agar mereka siap. Karena persoalan tahun-tahun yang akan datang, masa-masa yang akan datang, ini punya tantangan yang berat. Oleh karena itu, kita memberikan pemahaman kepada mereka, kita minta kepada mereka untuk benar-benar menghayati dan juga kita mempersiapkan mereka sebagai agen-agen pembaharuan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 hari, dari Senin 30 Oktober hingga 4 November mendatang. Kedepan, Pemkot berencana akan melibatkan lebih banyak siswa lagi untuk ikut berpartisipasi.